Hai Waalaikumsalam ini pertemuan kali ini kita akan membahas tentang organisasi file atau mungkin tempat-tempatnya kita akan pendahuluan dulu nih apa sih itu organisasi file ini sebenarnya sudah ada di laptop kalian atau di sistem operasi kalian kita pengen tahu nih bagaimana sih sebenarnya file itu disimpan dan diorganisasikan seperti itu kita akan bahas langsung udah muncul di kalian sesini belum Pak belum tunggu agak lama ya gimana jaringan tergantung masanya udah muncul sudah Pak sudah muncul kita akan bahas langsung nah disini ini setnya sudah bisa kalian ambil di LMS itu di pertemuan kedua penanggulan organisasi file jadi kalau misalnya mau dibaca-baca langsung langsung ke LMS kita bahas langsung organisasi file Nah apa sih itu organisasi file ini adalah sebuah perangkat yang sudah kalian gunakan tanpa kalian sadari itu kan gunakan juga di laptop kalian atau mungkin di perangkat kalian di handphone yang sudah kalian gunakan apa itu organisasi file organisasi file itu adalah suatu teknik nah di organisasi file itu adalah teknik atau cara yang digunakan untuk menyatakan dan menyimpan rekode-rekode di dalam sebuah file penyimpanan ataupun penulisan karakter demi karakter yang ada di dalam eksternal memori harus diatur sedemikian rupa sehingga komputer bisa dengan mudah menemukan kembali data-data yang tersimpan dalamnya jadi organisasi file ini ya dia tahu ada proses ini proses penyimpanan datanya proses dimana memanipulasi datanya dan proses bagaimana nih data tersebut harus diambil atau bisa diambil sehingga ini penyimpanan atau penulisan karakter-karakter demi karakter di dalam eksternal memori harus diatur jadi dialah yang mengaturnya sehingga komputer dengan dapat dengan mudah menemukan kembali data-data yang tersimpan dalamnya nah sebelum masuk ke organisasi file itu sendiri kita harus bahas dulu nih apa itu sebenarnya data dan apa itu file kita bahas tentang data dulu nih data ini direpresentasikan berasakan dua yaitu berasakan secara logik dan kedua secara fisik logik ini yaitu penggambaran data di level konseptual misal penggambaran data dengan model IR model objek model semantik jadi di model logik ini adalah model dimana kalian tuh data itu dapat kalian lihat dan boleh dipahami oleh kita gitu itu di level logik nah kalau di fisik penggambaran data di level fisik bagaimana data direpresentasikan dalam media penyimpanan nah ini kita tidak bisa menyentuhnya karena itu direpresentasikan bagaimana sih data itu disimpan di dalam media penyimpanannya jadi kalau logik yang mudah dipahami oleh manusia kalau fisik itu mudah dipahami oleh komputernya atau perangkat kerasnya nah klasifikasinya pun ada tiga disini ada data tetap data tidak tetap data yang bertambah menurut waktu ini kita bahas nih data tetap seperti apa yaitu kolok data yang tidak mengalami perubahan paling tidak dalam kurun waktu yang lama jadi disebut dia sebagai-sebagai data tetap itu jika tidak mengalami perubahan atau dia juga boleh perubahan terjadi pada dirinya namun kronewarknya lama contohnya apa contohnya adalah data mahasiswa nah kalau kalian lihat ya NIM kalian dan nama kalian tuh udah pasti sampai kalian lulus pun itu NIM 10 111 itu milik accept ya udah tidak akan mungkin berubah lagi jadi milik budi enggak dia akan selalu tetap nah boleh nggak berubah Pak boleh oke data mahasiswa mungkin bisa berubah namun hanya beberapa field atau beberapa kolom saja yang berubah NIM dan nama itu tidak akan berubah dia itu udah terikat langsung yang berubahnya adalah beberapa kolom misalnya kolom alamat mungkin dia pindah kolom nomor telepon mungkin dia ganti nomor telepon seperti itu jadi data tetap itu ya contohnya data mahasiswa seperti itu ini masih ada yang update ya jadi saya minta untuk menggunakan email unicom supaya biar tidak perlu diadmit jadinya lama lagi oke data tidak tetap nah ini kelompok data yang secara rutin mengalami perubahan nah ini contohnya apa nih yang mengalami perubahan biasanya kalau di kasus kita itu adalah data rencana studi mahasiswa atau FRS atau rencana studi dia akan mengalami perubahan rutin minimal-minimal adalah per semester atau mungkin di semester pun mungkin terdapat perubahan banyak ya misalnya kamu ngambil lagi mata kolom ini tidak disetujui lakukan perubahan lagi terhadap FRS diambil lagi tidak disetujui lagi pindah lagi minimal-minimal terjadi 100 semester maksimal-maksimal ya itu tadi jika tidak terjadi perubahan yang tidak disetujui atau kalian pengen mengambil mata kolom lain itu bisa terjadi perubahan contohnya adalah FRS nah ketiga adalah data yang bertambah menurut waktu nah ini kan data yang bertambah menurut waktu ya jadi datanya atau jemaah data ini akan bertambah berdasarkan waktu tertentu kelompok data ini biasanya merupakan data akumulasi dari kelompok data tetap dan data tidak tetap contohnya apa? contohnya adalah rekap itu lah si nilai atau mungkin form apa ya form nilai ya sebutnya apa? KRS ya apa ya namanya KHS Kartu Hasil Studi nah itu kan isinya transcript nilai ya bertambah nggak tiap waktu? bertambah kalau misalkan salah satu kalian hanya mengambil 5 mata kuliah berarti nilainya cuma hanya untuk 5 mata kuliah sama salah dua bertambah nggak? bertambah lagi jadi nambah lagi itu merupakan data yang bertambah menurut waktu jadi klasifikasi data ini terdapat 3 bisa jadi data tetap data tidak tetap dan data yang bertambah berdasarkan waktu tertentu seperti itu konsep dasar dari base data base data ini konsep data ini memiliki 4 yaitu ada base data itu sendiri atau database biasa kita kenalnya kedua file atau table ketiga record keempat field atau kolom base data adalah sekumpulan data yang saling berhubungan data yang tersimpan dalam database merupakan kumpulan dari beberapa file admit lagi yang baru admit mungkin saya saja isi absensi ya absensinya di link yang ada di set seperti itu bahas lagi nih jadi base data itu adalah sekumpulan data yang saling berhubungan data yang tersimpan dalam database merupakan kumpulan dari beberapa file database dapat didefinisikan dalam sejaman sudut pandang seperti satu kumpulan data yang saling berhubungan yang disimpan secara bersama sedemikian rupa ntar ya eh berdua kumpulan file yang saling berhubungan yang tersimpan dalam media penyimpanan elektronis tiga himpulan kompok data yang saling berhubungan yang diorganisasikan sedemikian rupa agar klak dapat dimanfaatkan kembali dengan cepat dan mudah jadi intinya apa sih database ini kalau kalian lihat peserta itu adalah kumpulan table-table yang saling berhubung itu adalah database jadi datanya saling terhubung ya disitu ada relasinya itulah database berikutnya file atau table nah ini sekumpulan rekod yang menyatakan kumpulan entitas yang terorganisir dan tersimpan pada media penyimpanan elektronis nah kalau tadi database itu kumpulan di tabel-tablenya nah ini file ini ya tablenya satu tablenya karakteristiknya dia adalah pertama persisten atau bertahan lama suatu kemampuan untuk dapat diakses pada masa yang akan datang serability multi-user dapat digunakan secara bersama-sama oleh banyak pemakai dan program komputer yang pertama yang bertahan lama kita tahu ya kalau kita udah bikin database kita simpan di media penyimpanan elektronis tentunya kita tujuannya untuk dapat diakses pada masa yang datang atau kita bisa mengakses kapanpun serability atau multi-user si database tersebut atau tablenya itu dapat diakses oleh banyak pemakai banyak pengguna dan juga oleh program lain yang misalnya gini ya data kalian data mahasiswa disimpan dipakai oleh saya bisa bisa dipakai oleh program lain bisa misalnya aplikasi perwalian itu menggunakan data mahasiswa ada apa kesin nilai saya dapat nilai itu menggunakan data mahasiswa itu bisa digunakan oleh banyak user dan digunakan juga oleh banyak program size atau ukuran dia memiliki ukuran yang relatif cukup-cukup besar dibandingkan memori utama memori utama itu adalah memori yang berhubungan langsung dengan perangkat prosesan yaitu RAM jadi yang disini bukan memori utama atau hard disk jadi hard disk itu bukan memori utama ya memori utama itu hanya RAM berikutnya adalah record yaitu sekumpulan feed yang saling berhubungan dan terorganisir dengan baik di dalam file jadi record itu adalah isi-isinya atau nilai-nilai nilai-nilai itu misalnya meme nama kalian tapi isinya isinya adalah record nah kasus-kasus record ada dua ada yang namanya things length atau semua feed di dalam record yang mempunyai panjang yang tetap atau yang dua atau variable length yaitu field-field yang terdapat dalam record memiliki panjang yang berbeda-beda contohnya apa fix length itu bisa contohnya adalah name kalian name kalian mau name-nya siapapun di jurusan manapun selama itu di unicom itu pasti menggunakan delapan karakter sepuluh, sebelas, kosong, 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 satu misalnya itu pasti delapan karakter dia menggunakan fix length recordnya selalu tetap panjangnya nah kalau variable length gampang ya nama kalian pun itu pasti banyak banget ada yang asap setia di misalnya budi susetio itu udah beda-beda tuh panjangnya akan berbeda-beda itu adalah variable length berikutnya field berisi nilai dasar atau basic value yang membentuk suatu record attribute yang berisi suatu item data tertentu terdiri dari komponen type data dan nilai value ini pun sama klasifikasinya ada dua ada fix length ada variable length contohnya kalau kalian gunakan fix length adalah misalnya kalian definisikan name tar 8 itu berarti udah jelas panjangnya maksimal 8 varchar 25 berarti dia panjangnya tetap paling paling maksimal 25 kalau variable length field itu biasanya bisa menggunakan integer atau real atau float kenapa? karena isinya bisa beragam itu rentangnya jelas ya dari minus tidak teringat sampai positif tidak teringat untuk misalnya integer itu tergantung mau integer long integer medium integer itu tergantung kalau real berarti ada menyimpan hilangan desimal itu variable length field bisa beda-beda panjangnya jadi untuk tadi pasir-pasir data tempat pasir data itu sendiri filenya record dan field sudah membahas tentang data berikutnya kita akan membahas tentang file apa sih itu file? file biasanya diorganisasikan secara logik sebagai data record record-record dipetakan ke block disk meskipun block berukuran tetap serta ditentukan oleh disk dan sistem operasi namun record-record dalam record-recordnya dapat beragam pada sistem basi data terdapat dua penekatan dalam pemetaan database ke dalam suatu file yaitu ada penekatan file atau menyimpan record-record yang panjangnya sama dalam suatu file database dianggap sebagai suatu file besar dimana terdapat DBMS yang akan mengelolanya kita bahas dulu nih nomor tiga kan file biasanya diorganisasikan secara logik sebagai data record tadi ya logik itu yang mudah dipahami oleh kita atau manusia kita tahu bahwa file yang kita simpan juga kita paham ya oh file ini formatnya DOC kuatir dibukanya pakai bot namanya jelas file skripsi misalnya sudah pasti isinya file skripsi jadi diorganisasikan secara logik sebagai data record di dalam harddisknya record-record dipetakan ke block-block disk nah kita tahu ya kalau di harddisk kita itu sebenarnya block-block ya bentuk-bentuknya kalau nggak percaya sekarang cobain disk defragment itu bentuknya block-block gitu jadi disk kita itu bentuknya block-block dan record-record yang file yang kita masukkan itu dimasukkan ke dalam block-block disk nah disini meskipun block berukuran tetap jadi kita tetap itu adalah kapasitas haris kita 500GB tiap blocknya sudah pasti misalnya dibagi 5MB, 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 5MB misalnya sampai 500GB sudah jelas tetap nah tapi record-record atau file yang dimasukkan ke dalamnya itu bisa beragam ukurannya misalnya nih kita punya blocknya ukuran 5MB nih masing-masing blocknya eh 5MB 3MB aja asumsi nah kita memasukkan file ukuran 3MB eh 5MB blocknya ukuran 3MB file-nya ukuran 5MB berarti bagaimana memasukkannya 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 3MB dia akan dimasukkan ke block yang pertama 2MB dimasukkan ke block yang berikutnya nah masuk lagi nih record berikutnya 5MB juga gitu apa yang terjadi apakah block yang kedua akan berisi 2MB block ketiga sisanya 3MB atau bagaimana atau bisa juga dia menambah 3 block jadi yang 3 3MB lalu block yang 4 2MB jadi ada 4 block disitu ada yang 3 block ada yang 4 block nah itu tergantung dari bagaimana cara mengorganisasikan filenya seperti itu tergantung dari sistem operasi ini akan dibahas nih bagaimana menentukan organisasikan filenya yang tepatnya bagaimana sih apa sih faktor-faktor penentunya gitu nanti dibahas disini dalam sistem basis data terdapat 2 penekatan nah ini penekatan file dan penekatan database penekatan file ini yang biasa kita gunakan itu FMS atau file management system kalau penekatan database adalah database management system penekatan terhadap datanya jadi bersifat data oriented kalau ada BMS kalau file management system dia bersifat program oriented jadi kalau FMS atau file management system bersifat program oriented kalau ada BMS bersifat data oriented terhadap datanya kalau FMS terhadap program yang menjalankannya gitu nah dia bisa untuk FMS ini dia sifatnya kaku ya kayak tadi ya yaudah kalau misalnya dia organisasi filenya seperti itu yaudah seperti itu karena dia yang aturnya adalah sistem operasi dan juga hard disknya disknya dia kaku nggak bisa kita rubah-rubah nggak bisa kita kata-kata tergantungnya udah gimana gimana komputer gitu sedangkan kalau database atau DMS dia bersifat luas atau fleksibel disini kita bisa melakukan manipulasi datanya membuat database baru itu bagaimanapun kita juga ya mengolahnya memasukkan datanya pun kita mengolahnya pun kita begitu FMS juga bisa juga kemungkinan terjadi kerangkapan data iya bisa jadikan ya kita file skripsi jadi copy kita kontrol V jadi file skripsi 2 ya memang secara logik dia beda ya file skripsi 1 file skripsi 2 tapi secara fisik apakah mungkin beda sebenarnya kan dalamnya sama-sama juga ya isinya nah itu kita nggak tahu nih dalamnya bagaimana jadi mungkin terjadi kerangkapan data dan tidak terjamin keselarasan data sedangkan data oriented atau data BMS ini kerangkapan data serta keselarasannya dapat terkontrol karena ada yang namanya integritas data atau bisa menggunakan PMI key program key atau index apapun ini perangkatannya file dan database program oriented BMS data oriented seperti itu apa sih Pak fungsi dari management file kenapa kita harus menggunakan harus melakukan management file pertama adalah nah management file adalah mekanisme atau cara kerja pemakaian file secara bersama kalau tidak ada yang namanya management file file itu ya mungkin saja bisa hanya bisa digunakan oleh diri sendiri tidak bisa menggunakan file sharing dengan management file kita bisa nih klik kanan properties share itu bisa dipakai bersama-sama file-nya kita bisa menciptakan memodifikasi dan menghasil menghapus file kita bisa nih ctrl n kita buka word ctrl n kita bikin data baru kita modifikasi isinya lalu kita juga bisa menghapus kalau sudah tidak diperlukan tiga menyediakan beragam tipe pengaksesan terkenali nah ini ada read access what access dan execute access nah ini adalah fungsi dari management file contohnya gimana nih nah kita tahu nih file-nya kita share kita buka di komputer yang kita kita bisa melakukan execute access kita bisa ngapain apapun saja terhadap file tersebut tapi saat bersamaan komputer B membuka file tersebut apa yang terjadi yang komputer B dia hanya akan memiliki akses read dia hanya bisa membaca read only seperti itu ini dia yang mengaturnya bisa read access file access ataupun execute access menjalankan programnya yang keempat adalah kemampuan untuk backup and recovery untuk mencegah kehilangan karena keselakaan atau dari upaya penghancuan informasi saya tahu bahwa di OS pun ada yang namanya backup and recovery atau mungkin backup and recovery kita bisa menggunakan sistem image di control panel ya ada yang namanya backup and recovery itu dia akan bikin image jadi kita bisa itu lebih lebih efektif dibandingin sistem restore jadi kita bener-bener full mengembalikan ke kondisi saat image-nya dibuat tujuannya apa ya itu kan bisa saja kita salah mengklik kita telah menghapus file file Windows kita hapus error fungsi backup and recovery adalah untuk mencegah kehilangan terlaluan file ini adalah satu fungsi dari management file yang terima pemakai dapat mengacu file dengan nama simbolik bukan menggunakan penamaannya mengacu perangkat keras yang tadi ya namanya ya jelas ya file skripsi kita paham itu isinya pasti file skripsi bukan penamaannya yang mengacu pada perangkat keras nah kalian bisa cobain menggunakan disk diger misalnya kalau misalkan hapus file kalian cari disk diger itu namanya udah udah bukan lagi nama yang kita pahami ya biasanya namanya angka-angka-angka macam-macam lah kayak gitu jadi kalau kita yang kita lihat sekarang adalah file yang dengan nama simbolik bukan nama yang mengacu atau yang mudah dipahami oleh perangkat kerasnya nomor 6 pada lingkungan sensitif dikendaki informasi tersimpan aman dan rahasia jadi mungkin saja ada beberapa file yang harus rahasia atau tersimpan dengan aman contohnya apa yaitu file untuk iconic file transfer system atau file transfer ya kita antar bank itu jelas ya kalau perbankan itu pasti harus aman dan harus rahasia kedua criminal record ketiga medical record jelas ya criminal record nggak akan mungkin ada orang yang mau tahu track record dari kejahatan dia atau medical record berarti dia nggak apa yang itu transaksi reward penyakitnya itu nggak akan ada yang tahu harus rahasia dan hanya orang-orang tertentu yang boleh mengetahuinya dan lain sebagainya malah 7 sistem file harus menyediakan interface user friendly sistem file menyediakan inskripsi dan deskripsi untuk menjaga informasi hanya digunakan oleh pemaka yang diotorisasi saja dan harus menyediakan ini pandangan secara logik bukan pandangan secara fisik secara data fungsi yang dapat dilakukan secara data ini akan dibahas nih ini tadi ya Windows Polar itu kalau masuk manajemen file kita bisa melihat pandangan secara logik secara fisik sasaran dari manajemen file adalah untuk mengenai kebutuhan dari manajemen data bagi user atau operator komputer jadi tujuannya ya untuk membantu kita juga di sini memastikan data di dalam file adalah benar namanya data skripsi isinya pasti harus skripsi mungkin data skripsi isinya adalah lapangan keuangan agak aneh kan kalau kalian menamakan seperti itu memberikan dukungan berpemasukan atau keuangan berbagai tipe perangkat penyimpanan jadi kita bisa nyimpan di flashdisk nyimpan di CD room nyimpan di harddisk itu salah satu dari manajemen file meminimalisir atau menghilangkan potensi kehilangan data atau upaya perusahaan data yang tadi ya ada yang namanya backup and recovery yaitu salah satu manajemen file untuk menghilangkan atau meminimalisir potensi seperti ini menyediakan sekumpulan rutinitas antarmuka masukan dan keluaran jadi dia yang memberikan antarmukanya juga dia satu fungsi atau seseorang dari manajemen file memberikan dukungan berupa masukan untuk keluaran kepada banyak pengguna pada sistem multi-user yang tadi ya bisa digunakan oleh banyak pengguna arsitektur file pengalaman file biasa terdiri dari pertama sistem akses berkaitan dengan bagaimana sih cara data itu disimpan pada file yang diakses jadi bagaimana si data tersebut disimpan yang disimpan di komputer harus diaksesnya bagaimana yaitu sistem akses kedua manajemen file berkaitan dengan penyediaan mekanisme operasi pada file seperti bagaimana penyimpanannya bagaimana pengacuannya bagaimana pemakaian bersama dan bagaimana pengamanannya ini manajemen file ketiga manajemen ruang penyimpanan berkaitan dengan alokasi ruang untuk file di perangkat penyimpanan tadi ya bloknya ada kalau 5mb 5mb bloknya 3mb apakah kita hanya menggunakan 3 blok atau menggunakan 4 blok yang tadi dibahas itu yang alokasinya bagaimana itu satu tugas dari manajemen file empat mekanisme integritas file berkaitan dengan jaminan informasi pada file tidak terkorupsi jadi benar-benar harus aman tidak korup file-nya dibuka 3mb file-nya 3mb isinya tidak ada yang hilang itu adalah mekanisme integritas file mereka mendapat manajemen file di sistem melalui sistem manajemen ruang data ataupun secara langsung melalui fasilitas yang disediakan sistem operasi umumnya menyediakan jadi kalau kita tanpa menginstall dbms ataupun apapun SO itu sudah pasti menyediakan manajemen file-nya manajemen penyimpanan file dan maka ini integritasnya itu sudah di diadakan otomatis dari SO-nya kalau kalian menggunakan OS Windows saja itu manajemen file-nya sudah ada ya Windows Explorer sudah ada kalau kita mau buka Word-nya ada WordPad itu sudah ditambahkan penginstall tambahan pun sudah ada sudah disediakan oleh SO-nya kode dbms umumnya memuat bagian berikut dia ada database engine untuk mekanisme integritas serta dan untuk pengaksesannya ini diatur oleh dbms kita masuk ke macam-macam file ada beberapa macam file diantaranya yang pertama adalah master file atau file induk file transaksi file laporan file kerja file program file teks file tampung atau dalam file library file file pustaka dan file sejarah ini berbagai macam file yang sudah kita gunakan atau tidak asing bagi kita sebenarnya kita masuk ke file induk file induk yang menjadi acuan utama suatu proses contoh master file dalam organisasi sebuah publik misalnya adalah payroll master file isinya ada data penggajian karyawan A gajinya berapa karyawan B gajinya berapa itu master file master file customer master file customer master file namanya siapa alamatnya dimana misalnya untuk pengiriman inventory master file dan lain-lain kalau di kita ya contohnya ya data mahasiswa ya data mahasiswa itu data mata kuliah itu termasuk master file itu bisa diacu kemana-mana bisa diacu ke data nilai bisa 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 mengacu ke data mahasiswa diambil data mata kuliah diambil jadi mahasiswa A mata kuliah A lainnya B misalnya nah disini pun ada dua jenis master file yang pertama adalah reference master file yang kedua adalah dynamic master file reference master file file yang berisi dari code-code yang tidak pernah berubah atau jarang berubah contohnya adalah berkas pelanggan yang berisi file nomor rekening nama dan alamat jadi hanya benar-benar yang hanya berisi nomor rekening dan nama dan alamat atau dynamic master file file yang berisi record yang terus-menerus berubah dalam waktu tertentu atau berdasarkan suatu peristiwa transaksi misalnya ada berkas stock barang yang tadi ya misalnya data mahasiswa pun NIM dan namanya mungkin tidak berubah tapi mungkin saja nomor 8-nya berubah nah itu tetap master file tapi dia termasuk dengan dynamic master file kalau disini misalnya nama barangnya tetap kode barangnya tetap tapi kan stoknya akan berubah-rubah seperti itu ini ada reference ada dynamic berikutnya adalah transaction file file yang berisi informasi yang digunakan untuk memperbaharui file induk jadi kalau kalian memperbaharui file induk dia harus menggunakan transaction file dalam satu periode tertentu dilakukan reorganisasi file induk yang melibatkan file transaksi dan melibat menghasilkan file induk yang baru jadi dengan transaction file kita bisa menghasilkan file induk yang baru contohnya misalnya ke data pelanggan misalnya data pelanggan listrik disitu mungkin ada status misalnya belum bayar sudah bayar transaction file-nya bagaimana jika terjadi transaksi pembayaran ada filenya ada struknya ya jika ada struk muncul transaksinya dia akan berubah data pelanggannya menjadi sudah bayar misalnya berubah kan file induknya yang ketiga adalah report file adalah file yang berisi data untuk keperluan pembuatan laporan file tersebut dapat dicetak pada kertas atau hanya ditampilkan di layar jadi file-file laporan ini contohnya misalnya ya dari OIS OIS langsung waktu kalian mencetak mencetak ke printer file-file ya dokumen A dokumen B dokumen C kalian cetak bersamaan nah itu tidak akan mungkin dikerjakan dengan waktu bersamaan ya pasti satu-satu nah yang kedua dan ketiganya kan ada antrian tuh nah dia ada biasanya dikenalan dengan sistem spool spooling nah muncul tuh ada tampilannya oh dia lagi sedang processing sedang printing nah itu adalah salah satu file report karena tetap dia akan nyimpen juga tuh nyimpen di harddisknya walaupun bersifat temporary berikutnya satu keempat workfile merupakan file sementara dalam sistem suatu workfile merupakan alat untuk melewatkan data yang dibuat oleh sebuah program ke program lain misalnya gini nih kalau kalian buka Word atau Excel dibuka set dibuka itu biasanya kalau kalian kita buka hiddennya hidden file-nya ada tuh logo dollar lalu nama file-nya nama file-nya yang kita buka itu merupakan workfile kita nyimpen dulu disitu atau mungkin sekarang di temporary nah kita save nah kita close si dollar-nya akan hilang juga jadi dia hanya bersifat sementara dalam sistemnya itu yang kelima adalah program file file-nya file yang berisi instruksi untuk memproses data yang akan disimpan pada file lain pada memori utama ini udah kalian pahami ya program file udah kalian lihat juga ya di cek program file itu isinya adalah file-file instruksi kalau kita buka aplikasi Word Word.exe atau misalnya apapun kita install set itu sebenarnya ada library ya ada file-file program file yang berisi instruksi-instruksinya ini tersebut dapat ditulis dalam bahasa tingkat tinggi boleh pakai bahasa apapun ya berikutnya text file ada file yang berisi input data alphanameric yang digunakan oleh sebuah text editor program text file hanya dapat diproses dengan text editor jadi kalau yang formatnya .file atau misalnya .txt itu dibukanya .file eh termasuk dengan text file dalam file adalah file yang digunakan untuk tujuan pengamanan mencatat tentang kegiatan pengupdatean sekumpulan transaksi yang telah diproses atau sebuah program yang mengalami keliruan nah ini biasanya adalah file log kalau misalnya kalian bikin lognya mungkin lebih tepatnya kalau kalian bikin di ABMS ada file log tuh ya lognya itu php.log atau apapun isinya kan apapun yang kita lakukan ya apapun yang kita lakukan dia tulis di lognya kita bisa lihat nih apa saja yang sudah kita kerjakan tujuan apa untuk amanan kalau ada error kita bisa feedback ternyata yang menyebabkan error tuh pas ke bagian sini ya pas kita merubah ini jadi error kita bisa kembalikan library file adalah file yang digunakan untuk penyimpanan program aplikasi program utilitas atau program lainnya ini sama juga bisa ada di program file kalau diberi file-file yang di load oleh beberapa program untuk menjalankan fungsi-fungsinya yang ketiga yang terakhir adalah history file history file merupakan file yang menyimpan data dalam suatu periode waktu tertentu yang telah lampau biasanya digunakan untuk menyusun laporan statistik atau rekapitulasi berikutnya adalah model akses file ada tiga model akses yang dilakukan oleh sebuah program tertentu file yang pertama input output input dan output yang termasuk input adalah file yang hanya dapat dibaca dengan program jadi ini akses file ya file yang termasuk input adalah transaction file merupakan input untuk mengupdate program program file dari search code merupakan input file untuk program compilernya output file yang hanya dapat ditulis oleh sebuah program atau file yang dibuatkan dengan program contohnya report file yang tadi ya yang sebuah itu kan ditulis oleh program ya program dari OS masukkan tujuannya untuk mengupdate master file output dari program yang mengupdate master file transaction input atau output file yang dapat dibaca dari dari dan ditulis selama eksekusi program contohnya adalah master file dan work file jadi dia bisa di input kan langsung dan output juga langsung nah ini yang akan kita bahas minggu depan nih organisasi file dan teknik pengaksesan organisasi file adalah suatu teknik atau cara yang digunakan untuk menyatakan dan menyimpan record record dalam sebuah file tadi sudah dibahas ya pertama ada beberapa teknik ada file 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 sequential index sequential index majemuk file hash dan file muttering ini tidak akan dibahas semua kita hanya akan membahas seberapa minggu depan jadi untuk organisasi file ini kita akan adakan tiga pertemuan teknik pengaksesannya ada dua ada yang langsung direct access ada yang sequential access nah direct access itu yang biasa kita pakai ya yaitu magnetic disk kita udah nyimpen file 1 file 2 file 3 saat kita mau mengakses file yang ketiga kita tidak perlu melewati file pertama nah itu adalah direct access yang kedua adalah sequential access yaitu suatu cara pengaksesan record yang didahuli dengan pengaksesan record-record di depannya nah ini biasanya adalah magnetic type atau type ya kaset lah gitu misalnya ini jadi tanda pengaksesan itu ada yang direct access langsung masuk ke file-nya ada yang secara langsung access yaitu record yang pertama dilawati dulu kedua ketiga seperti itu ini nih ini nih faktor-faktor yang mempengaruhi organisasi file apa yang harus dipilih yang pertama adalah karakteristik dari media penyimpanan yang digunakan jadi pengaksesan yang di magnetic disk disk di disk 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 board-nya akan berbeda orangnya dengan yang menggunakan SSD atau menggunakan flash disk atau lagi yang menggunakan CD itu juga seperti ini banget karena CD pun termasuk yang sekensial ya dia akan baca nih set disempatannya volume dan frekuensi dari transaksi yang diproses berapa besarnya dan frekuensinya seberapa sering diakses atau berapa sering kita ubah respon time yang diperlukan waktu yang diperlukan dalam pengaksesannya bagaimana ini tenang kita tidak perlu memikirkan ini sudah dipikirkan oleh komputernya kalau kalian mau mengambil matematik komputer ini akan dibahas di program juga sama mereka cara menggunakan operasi file tidak terlepas dari dua aspek utama yaitu model penggunaannya dan model operasi file model penggunaannya ada dua ada yang menggunakan batch atau dilakukan secara grup atau kelompok ada yang digunakan secara interaktif atau dilakukan secara satu per satu untuk operasinya bisa creation itu membuat strukturnya membuat file dengan misalnya record update untuk menjaga agar file tetap terbaharui dan retrieval pengaksesan sebuah file dengan tujuan untuk mendapatkan informasi ada yang mendapatkan dengan inquiry yaitu file datanya rendah model datanya adalah interaktif record per record kalau report generation kalau model datanya tinggi model prosesnya pasti batch karena dia mengambil dari berbagai macam file diambil prosesnya lalu disampilkan hingga report generation file retrieval tersebut terbagi di dua ada yang disebut dengan comprehensive retrieval jadi retrieval itu mengambil kembali ya mengakses kembali artinya nah disini ada dua nih ada yang namanya comprehensive retrieval yaitu mendapatkan informasi dari semua record dalam sebuah file jadi kita mengambilnya file langsung tampilkan namanya tampilkan alamat tampilkan semuanya dia adalah comprehensive retrieval nah ada yang namanya selective retrieval untuk kita menyeleksi lagi nih kita mendapatkan informasi dari record record tertentu berdasarkan persyaratan tertentu atau kondisi tertentu misalnya kita mengambil data karyawan berdasarkan gaji yang sama dengan 100 ribu misalnya atau list namanya NPM form angkatan 93 atau apapun yang kita seleksi datanya yang keempat maintenance perubahan yang dibuat terhadap file dengan tujuan memperbaiki penampilan program dalam access file tersebut nah disini menurut saya dapat restructuring jadi struktur filenya yang dirubah perubahan restructuring file bisa panjang fieldnya bisa ditambahkan fieldnya panjang recordnya juga dirubah atau organisasi atau perubahan organisasi file dari organisasi file yang satu menjadi organisasi file yang lain misalnya awalnya kita menggunakan organisasi file sequential lalu kita ubah menjadi file index sequential ini dibahas di pertemuan berikutnya nah menurut Gio Liderhold performansi suatu file dapat dilihat dengan kriteria sebagai berikut ada lima disini yang pertama ada redundansi yang kecil yaitu kerangkapan datanya sangat kecil nah kedua pengaksesan yang cepat jadi saat file tersebut diakses dengan cepat berarti performannya baik ketiga kemudahan dalam memperbarui jadi file tersebut dapat dengan mudah diperbarui maka itu performansinya baik pemeliharaannya seterhana ngaribat terakhir kehandalannya yang cukup tinggi cukup handal dari manajemen filenya parameternya seperti ini ini ada rumusnya nih nanti akan kita praktekan di minggu depan tentang organisasi file file-file dan file sequential kita akan bahas di minggu depan ini ada ukuran rekodnya waktu pengambilan rekod waktu pengambilan rekod berikutnya waktu pengambilan rekod waktu pembaharuan rekod waktu pembacaan seluruh rekod dan waktu reorganisasi file-nya nah struktur file digolongkan berdasarkan spesifikasi berkasnya disini ada struktur dasar struktur file index struktur file komputer organisasinya untuk struktur dasar bisa menggunakan file-file dan file sequential untuk file berindex ada file index sequential ada file index majemuk untuk file komputer gunakan file hash dan file muttering oke sip rest nih ini adalah penahuluan dari organisasi file nah disini halo masih pada disini kan masih pada hilang nih masif pak masih kita nyalakan dulu videonya nih tiba-tiba menghilang tiba-tiba cuma saya doang yang aktif video kalau misalnya di google meet itu kalau misalnya saya lagi menjelaskan atau saya screen itu tampilannya sama kayak jum gak sih maksudnya sama kayak jum itu adalah si partisipannya pun tetap terlihat gitu atau hanya saya saja yang terlihat kalau di meet sudah tidak terlihatan kalau di google meet ini hanya saya doang ya kalau di zoom itu bisa loh kalau di zoom itu ada tuh dari setiap itu bisa kita tampilkan tempat bisa tampilkan hanya saya doang hanya pembicara doang bisa kalau di google meet di bayang mana gitu bisa pak kayak gitu udah hampir sama please please sama pak ya tuh oke ini udah pada absen semua sudah pak sudah pak maaf pak tadi saya telat pak siapa ini saya pak maafkan berhalik pak oke saya telat tadi pas udah habis 30 30 menitnya oh nanti saya udah masuk dari tadi cuman ini gak ke absen gak langsung absen di chat aja ya di whatsapp ya siapa nim sama namanya oke jadi gini ya jadi ke depannya pun untuk absensi itu menggunakan link ini s.id slash absensi bash.1.20.21 jadi kalian tuh tahun ajaran 2020-2021 gitu nah ini mungkin bisa kalian bookmark ya jadi saat saya bilang nih mata kuliah pertemuan akan dimulai jam 7 nah berarti jam 7 itu udah akan saya buka si absensinya dan akan berlaku 30 menit setelahnya gitu saat 30 menit ya akan tertutup otomatis gitu ya oke minggu depan kita akan membahas tentang organisasi file untuk file-file dan file sekansial itu ada rumus-rumusnya siap-siap saja nah untuk pertemuan kali ini apakah ada yang ditanyakan untuk pendahuluan dari organisasi file untuk saya belum jadi kalau misalnya materi saya sudah upload juga di LMS itu saya sudah berusaha menjelaskan dengan detail intanya kalau misalnya ada yang kurang bisa kalian cari atau kalian tanyakan intinya apa gitu dan video ini pun akan saya upload di Youtube gitu ya entah yang kelas ini entah yang kelas yang ulang jadi saya tidak akan upload dua-duanya saya akan upload salah satu gitu saja poin-poinnya dan materinya sama kok gitu mau yang kelas ini ataupun yang kelas sebelumnya ya mungkin untuk membahas lagi kalau nanti sudah ujian ya lumayan lah ya bisa buat dilihat lagi dipajari lagi gitu jadi inilah keenakan enaknya dari sistem dari dibandingkan dengan sistem luring kalau luring kalau ada materinya bisa disampaikan kalian bingung kalian mau mau mulai lagi susah sedangkan kalau yang file daring dengan daring ini ada inisiatif dari dosennya tergantung dosennya ada yang mau merekam dulu lalu di upload ada yang udahlah sama aja kayak luring gitu ya gak usah dia rekam-rekam gitu nah kalau ini saya sengaja rekam untuk pertemuan ini oke kalau tidak ada yang tanyakan lakukan ini tidak ada pak aman ya ini ramdan masih pendek ya ini kok udah panjang lagi sekarang rambutnya ramdan rizki ramadhan kamu saya iya sepanjang ini masalah rambutnya dipanjangin pak sering salon pak biasa pak pakai mafengok tenang sama kalau saya juga jadi semacam rambut saya gak sampai sepanjang itu ya Alvin memang gitu pak panggilannya Madilan pak kalau dipanggil Dilan memangnya Dilan ya Dilan pak Dilan Belanda biar gak keliatan gondrong pak oh gitu ya gak apa sih kalau anaknya kuliah juga kan tidak tidak kayak SMA atau SMK ya yang dikit-dikit potong dikit-dikit potong gitu kan karena kalau menurut saya krisipan itu tidak berpengaruh dengan rambut ya asal sikapnya baik ya gak menjadi masalah sebenarnya benarnya ya itu kan persepsi masing-masing ya Pak Dilan baik banget pak Dilan mah anak baik ya ngabal terus ya bolos tawuran baik banget Pak Dilan tempor pak Dilan mah baik banget aduh oke supaya biar kota kalian tetap aman dan terselamatkan mungkin beberapa waktu lagi juga nanti saya tidak akan ada pertemuan ada beberapa pertemuan yang menggunakan video jadi kalian bisa live streaming di youtube atau bisa download di gul drive yang akan saya upload itu akan biasanya lebih ringan dibandingin streaming eh dibandingin live seperti ini oke kalau tidak ada yang pertanyakan kira-kira 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 tahun baru nanti udah mulai kuliah offline gak pak nah ini tuh sebenarnya rencana ini kita peraturan itu sampai Januari jadi kemungkinan sampai UTS nih jadi setelah UTS kita akan bertemu Alhamdulillah 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 ya tapi ini baru rencana kan ya ingat loh dulu pun rencananya semester ini tuh udah kita udah offline udah ketemu langsung ternyata kan diperpanjang iya pak semoga aja diperpanjang kemungkinan pak kemungkinan tuh dapet dapet kabarnya sampai Januari cuman gak tau nih kalau Januari ternyata kasusnya masih banyak dan antibody-nya antibody lagi vaksinnya belum ditemukan yang ada kemungkinan ya pepanjang lagi gitu kita memang harus tetap mempersiapkan diri untuk hal-hal yang terburuk makanya kan pemerintah juga sudah baik ya dengan memberikan kuota belajar buat kita ya buat streaming cuma itu 50GB walaupun memang hanya bisa dipakai untuk Google Meet Zoom ataupun video conference seperti itu karena memang tujuan LMS ya LMS kayak gitu kan ya memang tujuan itu ya bukan banget download film ya bukan oke kalau tidak ada lagi tanyakan sehat selalu semoga kita tetap diberikan kesehatan amin terima kasih atas hadirannya mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam penyampaian materi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih pak makasih pak makasih pak makasih pak makasih pak dikulur ya pak makasih banyak di sini keluar kopi kopi terima kasih Terima kasih.